Selamat siang Pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Laili Malanulikmah di Live Report 8 TV. Sekarang saya sedang berada di Desa Serumbung Kabupaten Magelang terkait dengan adanya bencana gunung Merapi Meletus. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 pada pukul 7.30. Warga sekitar sempat terkena gangguan material vulkanik dan warga sekitar sempat panik dan warga-warga harus menjauhi dari tempat sekitar. Sebelumnya warga mendengar suara gemuruh selama beberapa saat yang bersumber dari gunung Merapi ini. Desa ini memang terletak sekitar 12,5 km arah barat daya gunung Meletus. Saat ini warga setempat sudah tenang namun perangkat desa tersebut mengingatkan kepada mereka untuk tetap waspada dan selalu melindungi diri dari kabut asap tersebut dan harus memakai masker setiap saat. Baik pemirsa Anda dapat melihat di layar kaca Anda mengenai kondisi di daerah ini. Banyak para pendaki yang sedang berkemah namun tiba-tiba saatnya ada saja gunung yang meletus ini. Menurut para warga, langit di atas kawasan tersebut cerah agar terjadi semburan material vulkanik. Hujan abu di salah satu dusun sebelum puncak Merapi itu sebagai akibat semburan material vulkanik. Letusan ini memicu terjadinya hujan abu. Badan penanggulangan bencana daerah istimewa Yogyakarta ini meninjau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada. Dan badan penanggulangan bencana ini mengatakan karena adanya letusan genung Merapi ini akibatnya terdapat kabut asap tinggi di puncak gunung disertai hujan abu tipis di Yogyakarta. Letusan ini terjadi akibat adanya uap air yang tinggi. Maka dari itu pemerintah menghimbau kepada seluruh warga sekitar agar tetap waspada dan harus menjauhi dari lokasi gunung meletus ini. Demikian yang saya laporkan Nurul Laili Malanurikma dari Desa Serumbung Kabupaten Magelang. Lapan TV akan kembali hadir di hadapan Anda pada pukul 10 pagi.